Apa dapat penjelasan atau pembahasan yang utuh mulai dari awal ini yang akan kita bahas hari ini ya persiapan UTBK 4 bagian TPS tentunya bagian TPS nomor 53 dan seperti biasa Kakak akan membacakan dan menerjemahkan teks yang terlebih dahulu untuk tujuan vocabulary review jadi seandainya ada kata-kata yang dianggap sulit ya oke teman-teman atau kata-kata yang dianggap baru atau kata-kata yang lupa artinya dengan diterjemahkan bisa sekalian kebahas bisa sekalian diartikan jadi ya oke yang boleh sebagai contohnya next and this finding implies that the high level of consumption of added sugars among teenagers may result on lower levels of high density lipoprotein levels disini banyak istilah-istilah scientific ya scientific words seperti lipoprotein atau HDL high density lipoprotein level itu technical words scientific words kita terjemahkan temuan ini menyatakan bahwa temuan tersebut menyatakan bahwa tingginya tingkat konsumsi gula tambahan di kalangan para remaja bisa mengakibatkan rendahnya tingkat lipoprotein densitas tinggi atau disingkat dengan HDL lebih gampang lagi bahasa istilah istilah yang lebih sederhana good cholesterol atau kolesterol baik jadi konsumsi gula tambahan itu bisa mengakibatkan menurunnya atau berkurangnya kolesterol baik yang ada dalam kita HDL atau high density lipoprotein kalau diterjemahkan high density lipoprotein itu lipoprotein densitas tinggi kemudian efek lainnya and higher levels of triglycerides dan bisa meningkatkan dan bisa menambahkan ya memperbanyak tingkat triglyceride and low density lipoprotein dan lipoprotein densitas rendah atau istilah sederhananya bad cholesterol cholesterol jahat jadi dari kalimat pertama ini kita mendapatkan gambaran konsumsi gula tambahan mengakibatkan cholesterol baiknya berkurang mengakibatkan cholesterol jahatnya bertambah begitu ya this is the first study about the association of added sugars and the indicators of heart disease risk in adolescence ini adalah penelitian pertama mengenai keterkaitan antara gula tambahan dan tanda-tanda resiko penyakit jantung di kalangan para remaja adolescence disini sama dengan teenagers yang diartikan remaja dan well itu penelitinya study author and postdoctoral fellow at Emory University in Anlan Taji kata dia the higher consumers of added sugar have semakin tinggi mengkonsumsi gula semakin banyak mengkonsumsi gula more unfeverable cholesterol maka semakin tidak baik tingkat cholesterolnya begitu unfeverable tidak baik disini diartikan tidak menyenangkan atau tidak baik the concern is long term exposure dan perhatiannya adalah terhadap efek jangka panjang exposure itu arti dasarnya terkena kalau maksudnya terkena apa maksudnya kalau mengkonsumsi gula tambahan dalam jangka panjang maka akibatnya apa akan membawa mereka pada resiko penyakit jantung later in adulthood ketika mereka masuk usia besar itu kemudian kita masuk ke paragraf kedua teenagers with the highest level of added sugar consumption remaja dengan tingkat konsumsi gula yang tinggi at more than 30% of total energy lebih dari 30% total energinya had 49.5 mg or deciliter compared to 54 mg of HDL levels enthused with lowest level of added sugar consumption jadi diantara remaja kalau dibandingkan yang konsumsi gulanya tinggi itu jumlah HDL nya 49 begitu ya jumlah kolesterol baiknya 49.5 tetapi kalau orang atau remaja yang lowest level artinya konsumsi gula tambahannya itu rendah maka jumlah HDL nya 54 disini kelihatan jelas kolesterol baiknya lebih banyak di kalangan remaja yang konsumsi gulanya rendah meskipun perbedaannya cuma 9% tapi kalau berlangsung dalam jangka lama tadi katanya dikatakan di paragraf pertama bisa membawa kepada resiko penyakit cakot penelitian penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyebab terbesar kontributor terbesar konsumsi gula tambahan pada pola makanan adalah minuman-minuman bergula soda fruit drinks tea begitu kemudian kita masuk ini di paragraf kedua lebih detail dengan angka-angka paragraf pertama tadi masih sekedar menunjukkan adanya peningkatan terhadap LDL kemudian adanya penurunan terhadap HDL di paragraf kedua lebih detail lagi yang ditampilkan angkanya kemudian jika paragraf ketiga the study included dietary recall from one 24 hour period mereka melakukan penelitian dengan melibatkan metode mengingat pola makan dalam periode 24 jam that researchers merge kemudian si peneliti menggabungkan mengkombinasikan with sugar content data with sugar content data dengan data kandungan gula from the US Department of Agriculture dari Departemen Pertanian Amerika Serikat researchers estimated cardiovascular risk by added sugar consumption of less than 10% up to more than 30% of daily total energy para para peneliti memperkirakan bahwa resiko penyakit jantung yang disebabkan oleh konsumsi gula tambahan kurang dari 10% sampai 30% lebih dari 30% of daily total energy dari total energy sehari-hari 2 days of dietary data were used among some sample of 646 adolescents 2 hari pola makan selama 2 hari dia akan dipakai sebagai subsample sebagai bahan penelitian yang didapatkan dari 646 remaja jadi paragraf ketiga ini sebetulnya mengulas metode tahapan penelitian begitu pertama dia menggunakan mengingat pola makan selama 24 jam ya dikatakan disini today katanya berarti 2 kali 24 jam ada 646 remaja yang dilibatkan dalam penelitian ini jadi bayangannya begini si 646 remaja ini diminta untuk menyebutkan atau mengingat makanan dan minuman apa saja yang dikonsumsi selama 2 hari tersebut selama 2 hari tersebut makanan dan minuman apa saja yang mereka konsumsi setelah mereka menyebutkan makanan dan minumannya kemudian si peneliti menganalisa kandungan gula dari setiap minuman dan makanan yang mereka konsumsi dari mana mereka mendapatkan data kandungan gulanya tadi US Department of Public Culture Departemen Kertanian Amerika kemudian singkat cerita di hasil jadi paragraf keempat the key findings remain consistent hasilnya hasil penelitiannya tetap sama tetap sama dengan penelitian yang disebutkan di paragraf pertama tadi tetap sama those with higher intake mereka atau remaja yang asupan gulanya tinggi higher intake of added sugar had higher LDL levels memiliki jumlah LDL yang lebih tinggi ingat tadi LDL adalah bad cholesterol atau cholesterol jahat sejumlah 94,3 milik dibandingkan dengan mereka atau remaja yang konsumsi gulanya rendah jumlah LDL jumlah cholesterol jahat 86,7 lebih sedikit jadi kalau dibandingkan dengan paragraf kedua ini sama-sama menampilkan data angka detail cuma kalau yang paragraf kedua lebih ke HDL kolesterol baik sementara paragraf keempat dilihat dari CCLDL atau kolesterol jahat dan triglyceride di sini triglyceride levels in boost with the highest consumption jumlah triglyceride atau tingkat triglyceride di remaja yang konsumsi gulanya tinggi 79 79 kemudian 71 kalau remaja yang konsumsi gulanya rendah 10% different kemudian overweight or advanced adolescence dan remaja yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas with the highest level of added sugar consumption dan punya kebiasaan konsumsi gula tambahan yang tinggi had increased signs of insulin resistance akan meningkatkan resiko mengalami resistensi insulin resistensi insulin maksudnya ini istilah biologi jadi semacam si tubuh itu sudah tidak bisa memanfaatkan atau mengolah unsur gula yang masuk melalui makanan yang dikonsumsi melalui makanan akhirnya lama-lama gula yang dikonsumsi tersebut hanya numpuk di dalam tubuh tidak jadi energi tidak jadi apa karena si tubuhnya sudah tidak bisa mengolahnya tidak bisa bencana sehingga lama-lama menumpuk dan menimbulkan penyakit the researchers used cross-sectional data para peneliti menggunakan metode simpang data so they cannot know sehingga mereka tidak tahu tidak bisa mengetahui if added sugar intake jika asupan gula tambahan tersebut caused the differing cholesterol apakah bisa menyebabkan apakah bisa berpengaruh terhadap level cholesterol yang berbeda hanya itu saja yang mereka hubungkan maksud kalimat ini cross-sectional data ini metode penelitian tidak dijelaskan secara detail tapi dengan menggunakan metode simpang data seperti ini mereka tidak tahu efek gula tambahan konsumsi gula tambahan terhadap jenis kolesterol lain jadi di teksnya yang di atas cuma disebutkan efek gula tambahan terhadap HDL kolesterol baik LDL kolesterol jahat kemudian triglycerin maksudnya tidak melibatkan jenis kolesterol yang lain apakah terhadap kolesterol yang lain konsumsi gula tambahan ini ada pengaruhnya atau tidak begitu sehingga ada yang menilai kurang lengkap kurang menyeluruh begitu Mereka juga menilai dari pola makan selama periode 24 jam selama asupan periode 24 jam dimana which may not reflect on a person's usual intake tentu ini tidak menggambarkan kebiasaan asupan makanan seseorang kalau yang dinilai itu cuma 24 jam pola makan yang dikonsumsi pola makan yang dipraktikan selama 24 jam itu saja tentu itu tidak menggambarkan pola makan kebiasaan maka paragraf terakhir ini sebetulnya sedikit mereview dari metode penelitian yang dilakukan sehingga hasil penelitiannya masih ada yang kurang lengkap atau belum menyeluruh begitu tapi bukan berarti hasil penelitiannya salah tidak berarti salah bukan berarti penulisnya mengatakan kalau hasil penelitiannya secara keseluruhan salah tidak cuma disini dia memkritik dari sisi metode penelitian begitu kurang lebih penerjemahannya dan disini kakak tampilkan versi one sedikit rangkuman mengenai teks ini jadi kurang lebih pola pembahasan penulis seperti ini di paragraf pertama edit sugar consumption teenagers maksudnya konsumsi gula tambahan di kalangan para remaja pertama efeknya bisa menyebabkan lower HDL menurunkan jumlah kolesterol baik kemudian efek yang kedua menaikkan jumlah LDL menaikkan atau menambahkan kolesterol jahat kalau berlangsung dalam jangka waktu yang lama maka bisa mengarah kepada heart disease in adult food penyakit jantung di masa dewasa paragraf kedua sugar consumption ini angka lebih detail menuju angka lebih detail kalau yang konsumsi gulanya tinggi maka bisa menyebabkan kalau konsumsi gulanya tinggi bisa menyebabkan jumlah HDL nya 49 sementara kalau yang konsumsi gulanya rendah remaja yang konsumsi gulanya rendah jumlah kolesterol baiknya 54 hasil survei mengatakan added sugar consumption ini yang paling banyak adalah dari minuman minuman bergula paragraf ketiga sedikit mengulas metode penelitian 24 hour dietary recall mengingat pola makan yang selama periode 24 jam kemudian dikombinasikan dengan data kandungan gula di makanan dan menimu yang mereka konsumsi dan peserta penelitian itu 646 remaja dan ada poin di paragraf ketiga kalau remaja yang overweight yang kelebihan berat badan kemudian dia konsumsi gulanya juga tinggi maka bisa meningkatkan resiko insulin resistance kemudian paragraf keempat hasil penelitian dari sudut pandang LDL mengatakan bahwa remaja yang konsumsi gulanya tinggi jumlah LDL nya 94 LDL ingat bad cholesterol atau kolesterol jahat kalau remaja yang asupan gulanya rendah maka kolesterol jahat nya 86 lebih sedikit kemudian paragraf kelima sedikit mereview tentang metode penelitian sehingga ada hasil-hasil yang masih dipertanyakan apakah ada efeknya terhadap karena menggunakan cross-sectional data maka tidak bisa mengetahui efek terhadap jenis kolesterol yang lain selain yang tiga tadi kemudian kalau yang 24 ini tidak menggambarkan asupan makanan kebiasaan asupan makanan seseorang nah begitu ya kurang lebih untuk penerjemahan dan rangkuman apa yang dibahas oleh teksnya silahkan sekarang teman-teman coba jawab dulu 4 soal berkaitan dengan teks tadi silahkan kalau ada yang mau bertanya juga silahkan selamat menikmati Terima kasih. 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 Yang B. Terima kasih. 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 Kalau si penulisnya tidak setuju, uninterested, kalau dia tidak tertarik dengan fenomena ini, dengan pembahasan ini, dia tidak akan bahas. Kemudian kalau positif, kalau yang author's attitude-nya positif, biasanya pembahasannya pun yang positif. Maksudnya yang positif seperti apa? Misalnya, sebelumnya pernah ada teks yang membahas tentang manfaat dari meminum teh, efek dari meminum teh. Tapi efeknya lebih ke efek positif, misalnya mencegah kanker, bisa meningkatkan imunitas, misalnya begitu ya. Nah, ketika ada redaksi soal yang menanyakan the author's attitude regarding the topic, Maka, kalau teksnya tadi seperti manfaat meminum teh, maka jawabannya kemungkinan besar adalah positif. Begitu yang jawabannya positif. Kalau netral, ya netral tadi seperti yang kakak sudah jelaskan, di teksnya, netral itu kemungkinan jadi jawaban. Ya, netral itu kemungkinan jadi jawaban kalau di teksnya menyajikan dua pendapat yang berbeda. Ya, saling bertentangan. Tapi, dilihat dari teksnya tadi, di sini nggak ada dua pendapat yang berbeda. Artinya searah, bukan searah, sealur gitu ya. Hasil apa, efek dari konsumsi gula itu buruk. Jadi ya, bisa meningkatkan LDL atau kolesterol jahat. Sehingga, karena teksnya hanya menyajikan satu pendapat, satu sudut pandang, maka netral ini sudah nggak mungkin jadi jawaban. Nah, karena yang dilihat dari pola pembahasan penulis di teksnya. Nah, tapi kalau di teksnya menyajikan dua pendapat yang berbeda, maka ada kemungkinan jawabannya, pak netral ini bisa jadi jawaban. Dilihat dari kesimpulan akhirnya, apakah si penulis memihak ke salah satu pendapat atau tidak. Nah, kemudian concern di sini jawabannya. Karena concern diartikan prihatin atau peduli yang khawatir. Dia khawatir, dia concern. Dia khawatir dengan fenomena konsumsi gula tambahan di kalangan remaja. Kenapa khawatir karena ada penelitian, sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa fenomena tersebut bisa menyebabkan hal yang tidak baik bagi mereka nanti di masa dewasa. Kira-kira terjawab, pak, pertanyaannya? Terjawab, pak. Terjawab, pak. Terjawab, pak. Sama-sama. Latihan, coba ya. Latihan di buku lain misalnya. Jawab saja yang bagian ininya. Kalau misalnya memang masih bingung, kalau untuk menjawab soal yang autos acitun. Baca tekstnya sekilas, kemudian coba kita tebak, kita coba jawab. Apa, sebisa mungkin jawabannya apa. Tapi harus tahu masing-masing maksud, arti dari pilihannya apa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah latihan di rumah, tapi tetap masih bingung, tanyakan di sini gitu ya. Kak, ini saya punya soal kemarin latihan di rumah misalnya. Yang autos acitun, yang tekstnya tentang ini, tapi kunci jawabannya ini, menurut saya ini. Boleh ditanyakan seperti itu ya. Boleh. Tapi kurang lebih penjelasan dari kakak begitu, tergantung dari tekstnya juga. Baik, terima kasih. Pertanyaannya yang lain? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke tekst yang kedua ya. Tekst yang kedua. Kita pakai versi... Oke, tekst yang kedua. Dilihat dari secara sekilas ini tekstnya berhubungan sama geografi sebetulnya ya. Lebih, mungkin lebih familiar istilah-istilahnya bagi anak-anak sosial. Tapi, ya meskipun begitu, nanti memang pada kenyataannya si pembuatan soal enggak melihat. Apakah ini untuk saintek atau sosum di bahasa kadang-kadang enggak dipilih-pilih. Kita baca tekst yang kedua. Hawaii's Kilauea Volcano. Kilauea, nama Gunung Merapi ya, yang ada di Hawaii. Keep disrupting with syarupil lava flows. Terus erupsi dengan aliran lava seperti sirup. Seperti sirup maksudnya menggambarkan warnanya yang menyala. Merah ya. Serving as fiery. Fiery itu asal kata dari fire juga. Artinya, maksudnya ada hubungannya dengan api. Menyala, merah gitu ya. Menyala. Menunjukkan sebagai pengingat akan kekuatan alam yang menghancurkan. Bisa menghancurkan. Saking panasnya gitu. Ada dua kandungan, ada dua material yang mengalir sebagai molten rock. Ini ada molten rock. Molten itu sebetulnya asal kata dari melt. Artinya meleleh atau mencair. Molten rock artinya batuan yang mencair. Cairan batuan. Batuan. Mencair. Mencari. Mencair. Batuan yang sudah terkena panas bumi. Kemudian saking panasnya, batuan tersebut mencair. Nah, itulah disebut dengan molten rock. And they both have to do with volcanoes. Dan kedua-duanya berkaitan dengan gunung Merapi. But as the ongoing eruption captures headline. Tetapi ketika erupsi gunung yang sedang terjadi. Masuk ke surat kabar. Masuk ke koran-koran. A question might occur to the reader. Satu pertanyaan yang mungkin muncul di benak para pembaca. What's the difference between magma and lampah? Apa perbedaan antara magma dan lampah? Magma dan lampah sekali lagi ini sama-sama molten rock. Cuma apa bedanya? Kenapa bisa dinamakan satu magma, satu lampah? Paragraf kedua. The distinction between magma and lampah. Distinction ini sama dengan kata difference ya. Artinya berbeda. Kemarin di teks di UTBK 3 kita ada kata distinct. Artinya khas atau berbeda. Distinction perbedaan. Maksudnya satu kata dasar yang berbeda. Perbedaan antara magma dan lampah is all about location. Adalah mengenai lokasinya. When the geologists refer to magma, ketika para ahli geologi mengerujuk pada kata magma, Istilah magma, They are talking about molten rock that's still trapped on the ground. Berarti mereka sedang membicarakan cairan batuan yang masih terjebak di bawah tanah. Maksudnya masih di dalam perut bunyi. Ya, pasti. Kalau trap itu artinya terjebak atau tertahan lah ya. Sebagai tertahan, terjebak. Jadi belum keluar. Kalaupun ada di dalam gunung, belum meletus gunungnya. Jika cairan batuan ini muncul ke permukaan, And keeps flowing like liquid, dan terus mengalir seperti air, It's called lava. Maka baru disebut dengan lava. Padahal materialnya sama saja. Batuan yang mencair. Ya, tapi ketika masih dalam perut bumi disebut magma, Ketika sudah muncul ke permukaan, Biasanya lewat letusan gunung merapi, Mengalir ke bawah, maka disebut lava. Lava is molten rock generated by geothermal energy. Lava adalah cairan batuan yang dihasilkan oleh energi panas bumi. And expelled, dan keluar. Expelled itu kalau diartikan ke orang, Bisa jadi melarikan diri ya. Tapi karena ini konteksnya magma, Maka diartikan keluar. Atau bahkan bisa artinya diusir juga. Usir ya. Dan keluar through fractures, Melalui pecahan-pecahan atau retakannya. Fractures. Diartikan pecahan atau retakan. Pecahan. Melalui pecahan atau retakan. In planetary class. Pada batuan kerak bumi. Ya, class. Planetary, kakak artikan bumi, Karena yang dimaksudnya memang bumi. Class maksudnya kerak bumi. Batuan kerak. Or in eruption. Atau keluar melalui erupsi gunung meraki. Usually a temperature from 700 to 1,200 degrees Celsius. Biasanya suhunya atau panasnya bisa mencapai 700 sampai 1,200 derajat Celsius. Panas ya. Panas lah. Makanya batu itu sampai mencair. The structures resulting from subsequent solidification. Subsequent itu artinya yang selanjutnya atau yang kemudian. Yang terjadi kemudian begitu ya. Yang kemudian. Yang kemudian. Yang kemudian. Solidification. Pengerasan ya. Jadi maksudnya kan erupsi gunung merapi. Kemudian tadi lavanya keluar. Kemudian kalau sudah keluar nanti lama-lama dia akan mendingin dan menjadi keras. Si lavanya itu akan mendingin dan menjadi keras. Subsequent solidification. Jadi peristiwa pengerasan dan pendinginan yang kemudian terjadi. Maksudnya gitu. Diartikan subsequent di sini. Jadi ketika meletus laharnya atau lavanya keluar. Nanti lama-lama lavanya tersebut akan mendingin dan mengeras. Are also sometimes described lava. Jadi yang sudah dingin atau yang sudah mengeras kadang-kadang juga masih disebut dengan lava. The molten rock is formed in the interior of some planets. Cairan batuan ini. Batuan yang mencair ini terbentuk di bagian dalam planet. Perut bumi. Including Earth. And some of the satelit. Dan di beberapa satelitnya. Such material located below the crust. Meskipun material cairan batuan yang berada di bawah perut bumi. Is referred to by other terms. Diistilahkan dengan kata lain. Maksudnya masih ada istilah-istilah selain magma dan lava untuk menambahkan cairan batuan atau molten rock yang posisinya masih berada di bawah batuan kerah bumi. Kemudian paragraf selanjutnya. Magma seberuai in their chemical composition. Magma bervariasi atau beragam komposisi zat kimianya. Which gives them yang membuat magma tersebut and the volcanoes that contain them. Dan gunung merapi yang berisi magma tersebut. Different properties. Memiliki unsur-unsur yang berbeda. Mavic magma. Ini jenis magma ya. Mavic magmas like those in Hawaii tend to form when they have their crust that forms the ocean floor melts. Mavic magma ya seperti yang ada di pegunungan Hawaii itu cenderung terbentuk ketika batuan kerah bumi yang lebih berat yang merupakan dasar laut mencair. They contain between 47 to 63 persen silika. Kandungan silikanya 47 sampai 463 persen. Silika yaitu tadi chemical composition ya. Zat kimianya. The mineral that makes up glass and quartz. Silika magmas. Ini jenis magma lain. On the other hand tend to form when the lighter continental craftsmen. Bukan metal di sini ya. Melt. Ini hati-hati. Bukan metal tapi metal. Silisik magma adalah cenderung terbentuk. Cairan batuan yang cenderung terbentuk ketika lempengan kerah bumi yang lebih ringan mencair. This magmas are more than 63 persen silika. Kandungan silikanya lebih dari 63 persen. Which makes them more viscous. Yang membuat silisik magma menjadi lebih kental. Viscous itu diartikan kental ya. Karena kandungan silikanya lebih banyak. At birwanias ketika semencair-mencairnya begitu ya. Diartikannya. Secair-cairnya silisik magmas low about as well as lard or chalk. Magmas silisik ini ketika mengalir mereka seperti dempul atau seperti cet. Ya, semencair-mencairnya cet begitu ya. Lambat begitu ya. Karena kandungan silikanya banyak sehingga kental. Kemudian kalimat selanjutnya. They are also cooler than mafic magma. Silisik magma juga lebih dingin temperaturnya dibanding dengan mafic magma. Kemudian jenis magma lain. Priolite. And especially silika-rich type of lava. Ya, jenis lava yang kandungan silikanya tinggi. Ya, itu bisa mencapai, gak disebutkan disini berapa persennya ya. Tapi tinggi. Heat temperature between only 1,200 degrees to 1,500 degrees Fahrenheit. Temperaturnya bisa mencapai 1,200 sampai 1,500. Berarti kalau dilihat dari panas temperaturnya. Di antara tiga jenis magma ini. Silisik magma yang paling cooler, yang paling dingin. Kemudian mafic magma. Karena tadi disebutkan suhunya bisa mencapai. Karena tadi mafic magma ya. Kemudian, gak disebutkan. Kandungan silikanya 63%. Kemudian ini, your light. Kandungan silikanya tinggi. Kemudian, suhunya bisa 1,200 sampai 1,500 degrees Fahrenheit. Oke, kemudian kita ke paragraf terakhir. Ketika silisik magma tidak lagi tahan di bawah tekanan yang cukup tinggi. Tidak lagi bisa menahan, tidak lagi tahan terhadap di bawah tekanan yang cukup tinggi. If the gas is dissolved, maka gasnya larut within them, ke dalam magma tersebut, come out of solution and form bubbles. Sehingga menyebabkan ledakan dan membentuk bubbles. Ya, solution pecahan atau ledakan dan membentuk bubbles. And just like opening a shaken up can of soda. Dan sama seperti halnya membuka kaleng soda. Ya, the resulting of vapor triggers an explosive eruption. Jadi, uap yang dihasilkan akan memicu erupsi yang meledak. Ya, explosive meledak, daya ledak. Iconic concept volcanoes. Bentuk corong. Gunung merapi yang ikonik. Seperti, yang disebut dengan stratovolcano. Yang, such as Mount Pinatubo, ini nama gunung merapi. Aldonate with silisik magma. Dipenuhi dengan magma jenis silisik. Awas volcano, gunung-gunung merapi yang ada di Hawaii, Contained especially low silica magma. Made of basalt. Ya, mengandung magma yang, Silikanya rendah. Yang terbuat dari basalt. Basalt itu sebetulnya jenis batuan. Batuan hitam. Which means they have much less explosive ohm. Artinya, Kalau kandungan silikanya rendah, Maka ketika erupsi pun, Daya ledaknya rendah. Maksudnya begitu. Plus explosive ohm. Ya, memiliki daya ledak yang rendah ketika erupsi. Instead, ya, Daripada meledak, gitu ya, Ketika erupsi, They use and spatter. Mereka hanya mengalir, Mengalir, keluar, Creating a short volcano, Menciptakan tameng gunung merapi, Gently slow formation, Ya, secara perlahan, Membentuk formasi miring, Ya, Dan have become the island's signature geologic silhouette. Sehingga menjadi lukisan geologi tanda kepulauan tersebut. Ya, membentuk corong lah, seperti ini. Oke, kurang lebih itu terjemahannya Untuk teks yang kedua. Dan ini rangkumannya. Alur rangkumannya. Pertama, paragraf pertama, Volcano, Kemudian, Molten Rock. Gunung merapi, Di dalam gunung merapi itu ada, Yaitu, Kawah tadi ya, Batuan. Molten Rock lah, Kita artikan Molten Rock, Ini kawah. Kemudian, Kawah ini, Sairan batuan ini, Ada di istilahkan, Kadang disebut magma, Kadang disebut lava. Apa bedanya? Disebut magma, Ketika, Apa, Molten Rock tadi, Masih berada di, Bawah tanah. Ini ya, Masih, Belum, Beletus, Belum merapi. Terus, Disebut lava, Ketika sudah muncul ke permukaan. Sudah keluar, Entah melalui, Arendi sebulu merapi, Atau tadi, Retakan-retakan, Tempengan batuan. Kemudian, Ada istilah lain juga, Tapi disini, Enggak disebutkan. Untuk, Menyebutkan, Molten Rock, Yang masih posisinya berada di bawah batuan kerak bumi. Kemudian, Paragraf ketiga, Membahas jenis-jenis magma. Ada mafic magma, Yang terbentuk dari batuan bumi, Batuan kerak bumi yang lebih berat. Kemudian, Ada selesik magma, Yang terbentuk dari batuan, Apa, Batuan kerak bumi, Yang lebih ringan, Yang mencair. Kemudian, Ada your light, Dimana ini jenis magma yang kandungan silikanya tinggi. Kemudian, Paragraf keempat, Membahas bahwa, Kebanyakan gunung merapi, Mengandung magma selesik. Sehingga, Explosive eruption, Memicu, Daya ledak ketika erupsi. Kemudian, Gunung-gunung merapi yang ada di Hawaii, Itu mengandung magma, Yang kadar silikanya rendah. Sehingga, Ketika meledak ketika erupsi pun, Lendakannya tidak, Begitu dasar, Tidak begitu besar. Ya. Oke, Seperti tadi, Silahkan, 5 menit, Kakak kasih, Waktu, Untuk mencoba, Menjawab masing-masing, Ya, Teman-teman, Nomor 57, Sampai, Nomor 50, Eh, Nomor 60, 57, Sampai, Nomor 60, Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, Juga silahkan, Sambil menjawab. Sampai. Tidak, Tidak, Ketika. Terima kasih. 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 Oke, Muhammad Raihan Oke, Def Nomor 57 apa, Def? Punya jawaban Apa judul yang tepat untuk teks di atas C, mari kita lihat The distinction of magma and lava Betul, kakak sepakat Dengan opsi C Yang dibilang Def Distinction ini sama Artinya dengan difference Perbedaan antara magma dan lava Cluenya Yang bisa menunjukkan Kejawaban ini, ini ada di Kalimat terakhir paragraf pertama Ya Dia mengatakan Di paragraf pertama Yang dibahas adalah molten rock Tapi molten rock ini kadang disebut magma, kadang disebut lava Kemudian apa perbedaan antara magma dan lava Nah berarti paragraf-paragraf setelahnya Di bawahnya akan menjelaskan perbedaan antara magma dan lava Jadi, kalimat terakhir paragraf pertama ini yang kakak underline merah ini Menunjukkan topik utama yang akan dibahas oleh textnya So, judul yang tepat pun ya The distinction of magma and lava Ya Oke, thank you Def 58 Sekarang ke Rais lagi deh Halo, Rais Masih ada, Rais Apa? Let's say Rais nomor 58 Apa? Sudah punya jawaban belum? Halo, kak Apa? Menurut saya yang D, kak D Depok Ya, kak Depok Oke Coba kita lihat Sedang si soalnya yang ditanyakan adalah motif ya Motif itu ya berarti sama dengan tujuan Kurang lebih Jadi, tujuan penulis Tujuan penulis adalah Menyajikan teks di atas itu untuk apa Sebetulnya kalau ditanya tujuan Kemudian Misalnya sebelumnya ada pertanyaan yang menanyakan judul Atau menanyakan pokok pikiran Main idea Maka sebetulnya Itu sudah clue ya Ya, clue-nya jangan jauh-jauh dari situ saja Nah, ini kebetulan nomor 57 sebelumnya Menanyakan tentang judulnya Judulnya Tadi kita sudah punya jawaban Perbedaan antara magma dan lapang Ya, berarti Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan Kepada masyarakat Atau kepada orang-orang Tentang perbedaan antara magma dan lapang Nah, betul Sepakat dengan yang Rais bilang Ini sejalan dengan opsi yang B Jadi, jawaban nomor 58 Relevan dengan jawaban nomor 57 Karena memang saling berkaitan Sekali lagi Kakak Apa? Kakak Bilang Kalau pertanyaan yang Yang menanyakan tentang judul Main idea Sama Tujuan Kemudian satu lagi Conclusion Itu clue-nya pasti sama Misalnya kan dalam satu teks itu ada empat soal ya Soal pertama menanyakan judul Soal kedua menanyakan Main idea Soal ketiga menanyakan motif atau tujuan Soal keempat misalnya menanyakan Kesimpulan Nah, itu clue-nya bakal sama semua Bakal sama semua Nah, betul yang D Di sini nomor 58 Straighten people's misconception about the difference of magma and lampang Untuk meluruskan atau Ya, meluruskanlah Kesalahpahaman orang-orang Tentang perbedaan antara magma dan lampang Sehingga jelas Persamaannya di mana Persamaannya sama-sama molten rock Perbedaannya adalah posisinya saja Ya Oke, next 59 Balik lagi ke Andrew nih Andrew masih di sini Iya, makasih Apa? Nomor selanjutnya 59 Ya 59 Jujur saya agak ini sih Tapi saya akhirnya jawabannya B Yang B? Ya Kalau tadi bingung antara apa dengan apa? A Between A and B Ya, jawabannya memang diantara itu Dan sebetulnya yang semakna dengan potongan kalimat tersebut adalah yang A Meskipun agak panjang ya Yang E Karena magma itu bervariasi komposisi kimianya Kandungan kimianya berbeda-beda Ada mafic magma, kandungan silikanya sekian persen Ada silisik magma, kandungan silikanya sekian persen Jadi magma itu berbeda-beda berdasarkan pada kandungan zat kimianya Dan itu sama pernyataannya seperti yang ada di opsi A The composition of magma can be differentiated Ya, komposisi magma itu bisa dibeda-bedakan Ya, melalui senyawa kimianya Kalau cuma akan perkata begitu Yang opsi A Jadi magma itu bervariasi dikarenakan Kandungan senyawa kimianya yang berbeda-beda Sementara yang B Chemical structure of magma Is different based on decomposition Ini kebalik pernyataannya Justru magma itu yang bervariasi Yang disebabkan oleh Kandungan kimia atau komposisi kimianya Bukan komposisi kimia yang menyebabkan magma Tapi magma Sorry Magma bervariasi beragam karena memang Komposisi kandungan zat kimianya Begitu kira-kira ya Chemical structure of magma Kalau yang B Chemical structure of magma is different Based on decomposition Ini agak kebalik Agak kebalik kalau yang B Gitu Gimana Andrew Bisa Bisa dipahami Bisa gak Bisa Wajar kalau memang Apa Kuyung antara A sama B Memang mirip-mirip Ya Oke kita percepat Nomor 60 Nomor 60 Kita bahas perangkatnya In which paragraph Does the author elaborate What imposes low or high explosion Di paragraph mana Penulis menjelaskan Hal yang menyebabkan Rendah atau tingginya daya ledak Gunung perapi Paragraf berapa kira-kira Tadi dibahas Dikatakan bahwa Penulis sempat menyinggung Di paragraph keempat Ya Yang ini Lebih jelas ini Hawaii's Vulcan Gunung-gunung di Hawaii Itu mengandung magma Yang silikanya rendah Which means They have much less Exclusive ohm Yang artinya Daya ledak mereka pun Rendah Oh berarti Bisa kita simpulkan Bahwa Yang menyebabkan Tinggi atau rendahnya Daya ledak Erupsi gunung merapi Adalah Kandungan silika Pada magma Dibahas di paragraph Berapa Paragraf keempat Maka jawabannya Nomor 60 Adalah yang C Paragraf keempat Kalau paragraf 3 Kenapa enggak Paragraf 3 Hanya membahas Jenis-jenis magma Dan kandungan silikanya Penulis Belum menyebutkan Di paragraf ketiga Bahwa kandungan silika tersebut Akan menyebabkan Tinggi rendahnya Lendakan Erupsi gunung merapi Yang tadi Ada pun disinggung Tentang ini Kental atau tidak Kental Yang silisih Jadi Jelas disini Yang lebih Apa Terlihat Klubnya Penulis Membahas Hal yang bisa Menyebabkan tinggi rendahnya Lendakan Erupsi gunung merapi Ada di paragraf Tersebut Oke Waktu kita sudah Habis Sepertinya Kakak kira Dan pas juga Kita sudah selesai Sebelum ditutup Kira-kira ada yang Mau ditanyakan Cukup jelas ya Yang lain Cukup Kak Oke Terima kasih Semoga Semuanya bisa Apa Memahami Secara Untuk Penjelasan yang Kakak sampaikan Dan Tetap Latihan Terus di rumah Latihan mandiri Supaya Terus mengasah Kompetensi Menambahkan Meningkatkan Kompetensi Dalam hal Menjawab Soal-soal Buti kita Baik Itu saja Yang bisa Kakak sampaikan Untuk sesi kali ini Terima kasih Atas atensi Dan partisipasinya Kita ahli Dengan bacaan Alhamdulillah Sama-sama Alhamdulillah 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 Baga tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Sama-sama Bonita Selamat siang